Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Hari ini aku mau ke markas Baw Patrol. Wah, ternyata naik sepeda pagi-pagi gini enak juga ya. Komandan, komandan. Eh, ada Yuta. Wah, ada Baby Silin juga, ada Mio juga. Ternyata mereka udah pada di sini. Alegana, kalian turun semua ya. Aku tunggu di sini. Ayo teman-teman, kita turun teman-teman. Ih, kenapa ya komandan pagi-pagi gini ke sini? Nggak tahu juga sih. Udah, ayo kita turun dulu aja. Ada apa nih komandan? Jadi gini, aku membangun markas Baw Patrol untuk para petugas yang memiliki partner. Memiliki partner? Emang partnernya siapa komandan? Jadi kalian akan memiliki partner binatang. Wah, terus partner binatangnya ada di mana? Kalau itu kalian cari sendiri ya yang cocok sama kalian. Loh, kok nggak dicariin sih? Masa kita cari sendiri? Terus aku harus cari partner apa? Ayam, kambing, kucing. Iya, apa ya kak ya? Kita cari di mana? Ya udah deh kalau gitu komandan. Aku dan teman-teman mau cari dulu. Oke, saya tinggal dulu ya. Mau jalan-jalan dulu. Oke, hati-hati komandan. Eh, ini sepedaan. Aku jadiin rutinitas aja deh. Lebih seru dan juga sehat. Eh, teman-teman. Mendingan sekarang kita pencar aja buat cari binatangnya. Bener juga tuh kak. Soalnya kalau bareng-bareng nanti kita malah ributan. Oke, oke, kalau gitu. Eh, baby Celine, mendingan kamu sama Mio aja. Soalnya kan kamu nggak bisa nyetir. Oke, oke. Baby Celine sama kakak Mio aja. Aku duluan ya cari partnernya. Wah, aku berangkat pakai mobil polisi aja deh. Biar nggak capek juga. Tapi aku mau cari di mana ya. Soalnya di kota Sakura kan nggak ada pet shop. Aku coba putar-putar dulu aja deh. Uh, aku kayak dengar suara anjing deh. Mana ya? Wah, kayaknya dia ada di rumah kosong itu tuh. Oh, iya. Wah, lucu banget. Terus, kamu ngapain di sini sendirian? Ini kan rumah yang udah lama banget ditinggal. Mendingan kamu ikut aku aja ya. Oh, jadi kamu menjaga rumah ini ya? Yaudah, yaudah. Ayo, ayo, ikut aku aja. Nah, gitu dong. Sekarang kamu jadi partnerku aja ya. Nah, aku kasih nama kamu. Brownie. Kalau gitu kita cari juga ya, Baby Celine. Kita mau cari di mana ya, kakak Mio? Di mana ya? Kita puterin dulu aja kota Sakura. Siapa tahu nanti di sana ada tempat penangkaran hewan gitu. Jadi nanti kita bisa adopsi. Uh, kalau gitu kita coba cari di taman aja, kakak Mio. Siapa tahu di sana ada. Tuh kan beneran di taman ada babi. Oh iya, ada babi ternyata. Kakak Mio, ini babinya jadi partner aku aja ya. Soalnya Baby Celine suka, lucu banget. Iya, gak apa-apa Baby Celine. Aku juga gak terlalu suka sama babi. Berarti sekarang kamu aku kasih nama Piggy ya. Wah, keling kan? Wah, kamu kering juga kasih namanya Baby Celine. Hehehe, itu kan cuma bahasa Inggrisnya babi. Terus, Baby Celine tambahin i aja. Hehehe, kalau gitu sekarang kita cari partnerku ya. Aku belum nama partner nih. Sekarang kita cari di mana ya? Oh iya, kita cari makanan buat Piggy ya. Iya, iya, kesian Piggy kelabaran. Kita cari di umat aja deh. Semoga aja di umat ada ya makanan buat Piggy. Kita tanya dulu ke kak Mami. Kak Mami, kak Mami, ada gak makanan buat Piggy? Buat Piggy? Piggy apa, Mio? Oh, itu partnernya Baby Celine. Oh, babi pink itu ya? Iya, kak. Wah, tapi di umat gak jual makanan hewan, Mio. Terus gimana dong kalau Piggynya kelabaran? Aduh, tapi di sini emang gak ada sih. Gimana kalau kita minta sama ke partner aja, Baby Celine? Yaudah gak apa-apa. Yang penting si Piggy makan soalnya kesian. Yaudah, kita ke amusement park dulu ya. Kakak Mio, kakak Mio. Bentar deh, bentar deh. Itu di bawah pohon kayak ada anak kambing. Hah? Masa sih ada anak kambing? Wah, ternyata iya. Kasian banget kamu di sini sendirian. Aku bawa kamu aja ya. Kamu ikut aja sama aku. Loh, Baby Celine tadi mana ya? Kayaknya tadi di sini deh. Wah, padahal tadi kan Baby Celine di sini. Kenapa tiba-tiba gak ada ya? Baby Celine? Baby Celine? Baby Celine? Ui, lelelel kakak Mio. Loh, kamu dari mana? Hehehe, abis jalan-jalan. Wah, itu lucu banget. Anak kambing ya, kakak Mio. Yaudah, kita balik ke markas dulu aja ya. Oh, aku kasih nama siapa ya, Baby Celine? Gimana kalau kita kasih nama Baby Ship? Wah, iya. Tapi itu kan cuma bahasa Inggrisnya aja. Kurang namanya. Bentar ya, aku mikir dulu. Dia kan bulunya putih halus. Kalau gitu, aku kasih nama Snow aja deh. Aku ke markas dulu aja deh. Kira-kira mereka udah pada dapet belum ya? Wah, ternyata mereka udah pada dapet partner. Wah, kayaknya padahal lucu-lucu banget nih partnernya. Loh, loh, loh. Kalian kok partnernya tidak biasa ya? Wah, Kak Yuta dapet partner anjing tuh. Emangnya gak biasa gimana, Kak maksudnya? Itu Baby Celine partnernya Babi. Terus kamu partnernya anak kambing? Ya, gak apa-apa sih, Kak. Ini kan anak kambingnya juga lucu. Yaudah, yaudah, kalau gitu. Aku mau ke atas dulu ya. Mau dendenin brownie dulu. Ayo, brownie, kita ke atas menara. Ayo, brownie, brownie. Come, brownie. Follow me, follow me. Mana sih si ganteng brownie? Nah, gitu dong. Ayo, ayo, kita masuk. Yuhuu. Nah, follow me, follow me ya. Nah, kamu kan susah nih naiknya. Aku gendong aja ya. Seru banget. Nah, sekarang kamu adalah partnerku ya. Jadi, kamu harus pakai baju yang sama kayak aku. Aku pakaiin kamu topi aja deh. Ayo, Snow. Aku mau pakaiin kamu baju juga. Aduh, kok kayaknya kamu males gerak sih. Ayo, ayo. Kamu ini partner Paw Patrol tau. Kamu harus banyak gerak. Udah, aku gendong aja. Nah, nanti kamu aku pakaiin baju yang sama kayak aku ya. Yuhuu. Kamu aku pakaiin apa ya? Oh, aku tahu. Nih, lucu kan? Kamu aku pakaiin topi aja ya, biar sama kayak aku. Piggy, Piggy. Kamu aku bawa ke atas aja yuk. Aku pengen gendong kamu. Aduh, aduh. Tapi ternyata pelat ya, Piggy. Pasti kamu suka makan kayak baby Celine ya, Piggy. Nah, kita naik ya. Wah, ternyata capek juga ya sepedaan muterin kota Sakura. Harusnya tadi aku ke coffee shop aja ya. Eh, tapi aku harus cek mereka nih. Kira-kira mereka sudah mendapatkan partner atau belum ya. Yuta, Biu, baby Celine. Ayo turun anak-anak. Aku mau cek dulu keadaan kalian. Mana sih anak-anak ini? Yuta, Biu, turun. Baby Celine, Biu, Yuta. Aduh, lama banget. Wah, ternyata kita dipanggil. Ayo cepat, Brownie. Kita udah dipanggil nih sama Komandan. Wah, bagus, Yuta. Kamu mendapatkan partner yang cocok dengan Profesimu. Ayo, Snow, kita keluar. Kita lapor dulu sama Komandan. Nah, ini Komandan. Tadi aku mendapatkan baby kambing sebagai partner. Wah, itu cocok banget sama Profesimu yang menolong orang. Baby Celine juga. Pergi sama Piggy. Ayo ya, Piggy. Kita tulun, Piggy. Kita ketemu sama Komandan. Lala, ini kok agak beda ya? Beda gimana, Komandan? Itu sama-sama gendut kalian. Eh, kok gitu sih? Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan partner masing-masing. Berarti sekarang kalian harus benar-benar menjaganya ya dengan baik. Nah, gimana? Kalian sudah siap? Siap, Komandan. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Nah, karena ini kita baru saja membangun markas bau patrol dan mendapatkan partner. Jadi, gimana kalau kita ada ke lomba lari untuk partner yang baru itu? Wah, emangnya kita mau lomba lari di mana, Komandan? Kita ke lomba di depan markas aja. Nggak usah jauh kemana-mana. Ya, terus hadiahnya ada nggak? Iya, hadiahnya ada nggak, Komandan? Oh, ya jelas ada. Nanti aku kasih tahu ya. Kapan kasih tahunya, Komandan? Iya, kapan? Kita kan udah pengen tahu. Masa nggak dikasih tahu duluan sih? Iya, baby Shilin kan pengen tahu. Ya, nanti aku kasih tahu setelah lomba lari ini ya. Udah, kalian tenang aja. Pokoknya ada kok hadiahnya. Sekarang kalian pindah di sebelah sana. Aku akan membuat lintasannya. Oke, oke. Aku pindah di mana ya? Aku pindah di belakang mobil polisi aja deh. Snow, kita harus menang. Ayo, Brownie. Kita ke sana dulu. Biar Komandan nyiapin semuanya. Oh, baby Shilin nggak yakin ini bakalan menang. Soalnya kan, Piggy gendut. Ya kan, Piggy? Aduh, kita kan sama-sama gendut juga. Kalau kamu gendut, pasti jalannya lama. Apalagi lari. Dah, ini lintasannya mau sejauh mana. Ya, jangan terlalu jauh aja pokoknya, Komandan. Oke, kalau gitu. Bentar-bentar ya. Nah, aku akan ambil sepedaku dulu. Kayaknya dia terlalu ngalangin lintasannya. Berarti nanti sampai ke... Kemana ya? Oh, ke pagar coklat itu aja ya. Aku akan lihat gimana kemampuan partner mereka. Nah, kalian udah pada siap? Oh, Piggy tadi belum makan. Komandan nanti kalau kalah gimana? Ya, mendingan dia diet kayak gitu. Soalnya kalau makannya banyak, jangankan lari. Jalan kaki pun pasti malas. Haha, bener tuh. Ya udah, kita langsung mulai aja. Nah, aku sudah siapkan garis dietnya ya. Karena kalian hewan, jadi aku tambah pagar. Biar kalian gak nabrak satu sama lain. Bentar ya, aku akan bikinkan pagarnya. Biar kalian gak pada rebutan treknya. Satu, dua, tiga. Nah, sudah jadi. Nah, kalau begini kan enak. Sekarang kalian semua kesini ya. Bentar, bentar. Kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, kurang warna sesuai warna kalian. Sekarang aku tambah. Dimana ya yang aku kasih warnanya? Oh, atau aku kasih lantai aja ya. Yang sesuai sama warnanya mereka. Nah, aku tambahkan lantainya. Nanti warnanya akan beda-beda. Jadi mereka bisa membedakan. Oke, kita mulai deh. Nah, kalau begini kan sudah sesuai dengan warnanya. Anak-anak, sekarang kalian lihat sini ya. Oh, bentar-bentar. Aku lihat-lihat kayaknya kurang panjang ya. Aku tambahin dulu deh. Aku panjangin dulu. Jangan panjang-panjang, Komandan. Nanti mereka capek. Nanti nggak jadi lari, jadinya balik ke Yuman. Nah, kalau sekarang udah nih. Sekarang kalian bisa langsung kesini ya. Ayo, anak-anak. Kalian langsung kesini ya. Kelintasan sesuai dengan warna. Oke, langsung kesini, langsung kesini. Wah, itu lintasannya. Wah, lintasannya kayak gitu ya. Ada warnanya. Bagus deh. Wah, ini sih pas sama lintasannya. Jadi nggak terlalu panjang. Brody, brody. Ayo kita kelintasannya. Nah, disini nih, brody. Nanti kamu di sebelah sini ya. Tapi kamu tunggu sini dulu. Ayo, Mia, Baby Celine. Kalian bawa partner kalian kesini. Iya, Kak. Snow, snow. Ayo kelintasan. Nah, ini nih. Nanti kalau kamu menang, aku beliin makanan yang enak. Baby Celine juga. Ayo, piggy, piggy. Piggy, ayo sini, piggy. Kita kelintasan. Nah, piggy, kamu harus menang ya. Nanti kalau kamu menang, kita membang makanan baleng-baleng. Oke? Nah, komandan kayaknya udah pada siap semua nih. Iya, iya. Mia sama Snow juga udah siap. Kayaknya Baby Celine sama piggy juga udah siap deh. Wah, aku udah nggak sabar mau menang. Nah, sekarang aku tunggu di depan sana dulu ya. Kalau sudah, aku hitung. Mari kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Apakah brownie? Apakah piggy? Atau apakah snow? Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, aku akan hitung ya. Satu, dua, ti, ti. Bentar, bentar. Tiga. Ayo, deketa deh. Kalian langsung aja jalan lewat tinta sunnya. Wah, keren-keren. Ternyata yang memimpin adalah piggy. Wah, piggy ini kenceng banget ya larinya. Dan pemenangnya adalah piggy. Dua-duanya brownie dan dua-duanya snow. Wah, kamu keren banget piggy. Padahal badan bukan dud. Tapi larinya kenceng banget. Aku kira tadi kamu bakalan kalah. Wah, ternyata yang menang piggy. Piggy. Wah, keren banget. Piggy menang, piggy menang, piggy menang. Wah, keren-keren, keren. Wah, aku kira brownie larinya kenceng. Ternyata piggy gak bisa diremehin nih. Hahaha, tau ngomong dia jalan terakhir ya. Hahaha. Ah, Mio. Mio lagian ada-ada aja. Masa partnernya kambing. Iya, kak. Kakak gak boleh kayak gitu. Ini kan masih baby. Kasian tuh. Dia masih baby. Kalau udah gede, pasti larinya bakalan lebih kenceng dari piggy. Ah, alusan aja. Hahaha. Keren, kakak piggy. Kemandan, kemandan. Gimana nih hadiahnya nanti apa? Jadi hadiahnya kalian akan dapat mobil dinas yang terbaru dan lebih canggih. Tapi, baby selin kan gak bisa nyetir? Oh, iya juga. Kalau gitu, baby selin, nanti kamu aku ganti ya hadiahnya. Wah, ganti apa tuh? Nanti kamu bisa nempatin markas paw patrol yang besar itu di sebelah menara. Wah, di sebelah menara itu? Wah, sebelah menara yang itu. Yang keren itu. Wah, kok gitu sih? Iya, kok gitu sih? Corang dong. Nanti masa kita tidur di menara yang seperti itu, terus baby selin dapat tempat yang luas. Huh, ini siapa ya? Oh, kakak Ryuji. Aku kesini karena melihat ada babi tenagang disini, jadi aku ingin mengambilnya. Itu baby kambing yang pelihara aku. Masa aku cari-cari gak ada? Ternyata ada disini. Oh, itu baby kambing aku bawa soalnya kasihan ada di bawah pohon sendiri. Itu memang kebiasaan dia tiduran di bawah pohon. Kenapa malah kamu hampir? Tuh, lihat kumadat. Ternyata mereka mencuri hewan. Ya, tadi kan aku lihat gak dia ngerawat, jadi aku bawa. Maksudnya tuh gitu dong, kak. Udah-udah, cukup. Gak usah berantem. Nah, gini aja. Gimana kalau kalian aku kasih uang aja, biar kamu rawat mereka jadi pada tugas? Mendingan kalian ke kantor saya aja ya bahasnya, biar membahasnya lebih enak. Oke, gimana kalian setuju? Oke-oke, setuju. Yang penting, peliharaanku kembali. Iya-iya. Ayo-ayo, kalian ke kantorku saja ya ngobrolnya ya. Aduh, ada-ada aja anak-anak ini. Wah, ternyata kalian mencuri hewan itu semua ya. Udah, aku gak mau berurusan sama kalian. Aku mau jalan-jalan aja sama Brownie. Ayo, Brownie, kita jalan-jalan patroli aja. Nah, kita enaknya kemana ya? Gimana kalau kita ke pantai aja, Brownie? Kalau gitu, kita akhiri video kali ini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah! Ayo, Brownie, kita berangkat ke pantai. Gup-gup, kita sika-sika di pantai, Brownie.